puisi saya sendiri judulnya saat kita tiada di dalam kubur bila saat hidup kita senang lagu dangdut atau lagu barat atau simponi klasik yang menjadi kebanggaan tingkat kelas masa hidup maka saat di dalam kubur tak ada lagi lagu dan musik itu kita dengar tetapi kesunyian mencekam yang ada dan hanya ada satu suara yang sangat kita harapkan yaitu lantunan Alquran ya lantunan Alquran dari suara kita sendiri itulah yang menjadi penyelamat kita di dalam kubur dan akhirat nantinya bukan harta bukan jabatan bukan lagu-lagu pengiring kesenangan hidup selama di dunia tetapi kita akan merindukan Alquran Alquran dari lantunan suara kita sendiri ya dari suara kita sendiri yakinlah kita bahwa apakah mungkin Allah tega menyumpat mulut kita dengan barang api padahal dari murid kita sering keluar kelantunan ayat-ayat Alquran apakah tega Allah membakar jari-jari tangan kita padahal jari kita selalu kita gunakan untuk menulis ayat-ayat Alquran yang agung apakah mungkin Allah menyumbat telinga kita dengan barang api tembaga sementara telinga kita selalu mendengar lantunan ayat-ayat Alquran yang agung ya Allah jadikanlah Alquran sebagai hujah kami amin ya Allah sihatkanlah selalu Ustadz kami satu cinta Rijal Al-Hasani yang telah mengantarkan kami untuk memahami Alquran sebagai pedoman hidup kami pertemukanlah kami telah bersama Ustadz kami dan para sahabat Al-Hasani ini di surgamu Amin 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 Ya Rabbal Alamin Amin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang lainnya masih ada yang mau disampaikan silakan siapa yang mau apa Bu Marsida silakan Bu Marsida saya mendengar Ustadz mendengar yang terakhir ini saya belum sanggup ngomong Ustadz silakan yang lain terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Bapak Ibu sekalian yang sangat saya cintai yang saya banggakan ini sebuah pertanda bahwa disini turun rahmat Allah Amin saya tidak menemukan suatu majelis selama hidup saya sudah hampir enam tiga tahun saya hidup tempat majelis seberkah disini itu sudah jalan berapa lama kejadian-kejadian yang betul-betul menampakkan kebersamaan kita kemarin ada kejadian Pak Hussein guru kita sakit itu dukungan dari teman-teman semuanya luar biasa mungkin saya pernah jadi grup di kantor pernah sama SMP SMA kuliah tapi tidak seperti sekarang terus terang saya akui kita diikat dengan Al-Quran yang bersama-sama kuat disini dan nanti kita juga sampai ke padang masyar bersama-sama lalu menghadap Allah juga bersama-sama nanti saya akan menetap juga titip sama Bapak-Bapak semua Ibebo kita selalu mencari nanti Insyaallah saya akan mencari semua Bapak-Bapak Ibebo yang pernah belajar Arsani dan juga berhak-hak Bapak-Bapak Ibebo juga mencari saya nanti saya juga pernah berdoa kepada Allah ya Allah andaikan aku masuk surga ya Allah andaikan kau izinkan aku masuk surga hanya perintanku satu ya Allah tolong aku berikan Quran lagi ya Allah aku kemaca Quran lagi aku kemaca Quran lagi yang lain biarlah bermain-main dengan indahnya surga menimati teman-teman surga menimati pada berjadari dan menimati peserta yang lain aku berikan Quran ya Allah aku membaca Quran aku belum puas membaca Quran di dunia belum puas belum puas aku membaca Quran di dunia begitu nimatnya membaca Quran ini kalau rasa ini nggak dapat Bapak rasakan di dunia ini membaca Quran indah perangkah ruginya kita Nabi pernah berkata kepada para sahabat ya sahabatku kau tahu nggak siapa kamu ke bumi sahabat berkata yang mengatakan hanya engkau yang Allah dan kau yang tahu maka Nabi mengatakan keluarga Allah adalah orang-orang pencinta Quran maka Bapak-Bapak Ibebo ini adalah para pencinta Quran katakan andaikan rasa cinta Bapak terhadap Quran Ibebo terhadap Quran ini bisa saya Allah bisa saya ambil dari hati Bapak-Bapak semuanya sejadikan satu barang atau sebutir padi rasa yang ada pada Bapak semua disini ingin paham Quran itu rasa itu sejadikan barang karena ada alat-alatnya dan menjadilah sebuah sebesar padi aja maka barang tersebut daripada gunung Ahad, gunung Uhud, gunung Jabal Nur atau gunung apa saja yang paling tinggi berubah menjadi permata berubah gunung itu jadi permata untuk membeli rasa Bapak-Bapak Ibu yang hanya sebesar padi sebesar putih padi itu lebih mahal daripada Yesus semuanya bahkan rasa yang Bapak punya sekarang, Ibu punya sekarang itu lebih mahal daripada dunia dan sisinya itu kita rasakan nanti setelah kita menghadap Allah kenapa? karena rasa cinta Quran itu akan datang kepada kita nanti akan membela kita, Bapak tahu kita sudah bahas betapa huru hara yang dikubur betapa huru hara yang dikubur dan kita dapat lindungan Allah melalui Al-Quran tadi jadi kita meninggal hanya sebentar berpisah dengan Quran hanya sebesar kita menjalani kubur begitu kita bangun entah kita terasa setengah hari begitu tidur bagaimana Ashabul Khafi tidur cuma merasa setengah hari begitu kita bangun kita sudah dalam maung-maungnya Rasulullah dan kita begitu sadar kita berkata Quran lagi mana Qurannya Allah aku baca Quran lagi jadi kalau Nabi Muhammad datang bangun tanya mana umatku? umati? umati maka kita begitu sadar kita ada di pelang masyar Quran mana? kita tanya lagi Quran mana? penemudahan Bapak-Bapak Ibu semuanya disini betul-betul mengikuti bagaimana kita mencintai Omar Narasul silahkan yang lain itu tanggapan dari Pak Sajono Pak Sajono ini kemana pergi saya seperti apa ya kalau di darat ini saya umpamakan ini terus saya pergi anak-anak ikut-ikut sampai pegang baju, pegang selana kalau nggak bawa ikut, pokoknya pegang terus saya pernah meruntuhai dia pergi saya nggak boleh saya pegang bajunya pokoknya saya harus membawa begitu saya umpamakan Pak Sajono ini pegang baju saya kemana pergi, baju saya pegang mana link mana link semoga persadaran kita Pak Sajono kena Allah kita mencintai kena Allah dan berpisah dengan Allah silahkan Bu Eni, Pak Erman gimana? Bu Eni mungkin ditutup dulu Bu Eni kita mendapatkan siraman rohani bagi ini yang luar biasa silahkan Bu Eni kita akan menatap acara kita jendul 8 mencari rimah Allah Alhamdulillah Alhamdulillah pada jammer sekalian ibu-ibu berapa jam Terima kasih.